Intro Awal 1980-an di Amerika, gelombang musik metal di Inggris telah berhasil memamerkan diri dengan bintang-bintang beratnya yang berkualitas, seperti Iron Maiden, Motorhead, The Dust Priest, bahkan hingga Venom. Rasa iri mulai memumpuk di daratan Amerika. Publik mulai jengah dengan band-band yang ada saat itu, seperti Aerosmith dan Kiss yang sudah terasa tua, loyo, dan kurang gerget. Di luar masih berkibarnya Van Halen, radio Amerika saat itu dipenuhi dengan band tersangat mereka, seperti Journey, Stix, dan Rio Speedwagon. Ketika Rowan Quintana dan Ian Callen, dua orang penyiar radio yang membawakan acara Rampage Radio di sebuah radio show di KUSF, University of San Francisco, sering memutar musik-musik metal Inggris atau dalam istilah lain New Wave of British Heavy Metal, membuat Kirk Hammett, calon gitaris Metallica saat itu yang masih bermain di band metal bernama Exodus, terperangat dan mulai menyukai musik yang dibawakan oleh band Venom. Kegemaran Kirk Hammett ini ternyata paralel dengan Lars Ulrich, remaja mantan calon petenis profesional yang baru saja pindah dari Denmark ke Los Angeles. Brian Slegel, sang empunya Metal Blade Records, salah satu oleh berekaman speed metal awal di Amerika, mengaku di Maja Revolver, kalau dia bertemu Lars Ulrich di konser Michael Sanker di sebuah country club di Resada. Mereka berkenalan karena Lars mengenakan t-shirt section. Saat itu dia adalah seorang kolektor piringan hitam New Wave of British Heavy Metal. Brian sering main ke rumahnya dan menemukan sebuah set drum teronggok di pojok ruangan. Lars mengaku ingin membentuk sebuah band. Tidak ada yang menyangka bahwa 20 tahun kemudian, band yang diimpikan Lars itu menjadi salah satu legenda musik dan berhasil menjual album sebanyak 100 juta keping. Walau nama Metallica terkenal sebagai band terbesar dari San Francisco Bay Area Metal Scene, namun sebenarnya band ini dibentuk di Los Angeles oleh Lars Ulrich dan James Hetfield. Duo ini merekrut Ron Mick Goffney sebagai pemain bass dan Dave Mustaine sebagai lead gitar. Saat itu Dave Mustaine masih bermain di sebuah band metal bernama Panic. Dengan formasi ini, mereka mulai menyusun materi lagu yang kental oleh pengaruh band-band Inggris seperti Motorhead, Black Sabbath, Diamond Head, dan Venom. Selain itu, latar belakang James Hetfield sebagai seorang skidboarder juga membawanya untuk mencintai musik punk rock yang saat itu menjadi kontrak kultur seperti The Misfits, Zero Option, dan Band Hardcore Punk, Dischart dari Inggris. Dari sinilah beat beat cepat dan agresif milik Metallica mulai terlahir. Langkah awal karir mereka juga ditandai dengan direkamnya sebuah lagu berjudul Heat The Lights untuk dimasukkan ke dalam sebuah kompilasi underground metal milik Metal Blade Records bernama Metal Massacre Compilation. Sesaat setelah itu, Metallica pun mulai merekam sebuah demo bernama No Life The Ladder yang sangat terkenal di lingkungan underground tap trading yang merupakan satu-satunya sistem guna meraih popularitas di scene metal bawah tanah di Amerika. Kultur tap trading di scene metal bawah tanah inilah yang mendongkrak nama Metallica di kalangan pecinta musik metal Amerika. Scott Ayan dari band Speed Metal New York, Antrads, mengaku bergerombol dengan sekelompok kecil penggemar Metallica untuk penyaksikan pertunjukan mereka di Brooklyn setelah terpesona dengan demo No Life The Ladder. Sesaat setelah Metallica merekam demo live penuh pertamanya yang berjudul Metal Up Your Ass, basis Ron Mick Goffney mengundurkan diri dari band ini dan digantikan posisinya oleh seorang basis handal asal Bay Area bernama Cliff Burton. Di saat yang sama, kegilaan Dave Mustaine terhadap alkohol dan obat-obatan juga mulai mencapai titik yang mengkhawatirkan. Semua persona Metallica saat itu juga minum alkohol, tapi Dave minum jauh lebih banyak. Dan ketika sedang mabuk, ia berubah menjadi seorang maniak yang gemar mengamuk. Ketidakprofesionalan inilah yang menjadi awal kekisuruhan di band ini. April 1983, Dave Mustaine pun resmi dipecat dari Metallica. Saat sedang tur di New York, Metallica langsung membelikan tiket bis pulang ke San Francisco untuk Mustaine. Dimana tak lama kemudian, Mustaine membentuk bandnya sendiri yang telah juga akan menjadi refaksa speed metal lainnya, yakni Megadeth. Gary Holt, gitaris Exodus, sempat mengungkapkan di majalah Revolver. Kami cukup kaget ketika Mustaine dipecat. Dia adalah salah satu toko inti Metallica. Vokalis di band itu mungkin jam set feel. Namun yang selalu berbicara ke penonton di panggung adalah Dave Mustaine. Metallica butuh pengganti dari Dave Mustaine. Metallica dan Exodus memang berteman akrab. Demikian akrabnya hingga Exodus harus merelakan dibajaknya beberapa anggota bandnya ke band lain. Tanggal 1 April 1983, Mark Whittaker menelpon Kirk Hammett untuk mengundangnya mengikuti audisi untuk menjadi gitaris di Metallica. Hanya butuh seminggu untuk Metallica sampai akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Hammett dan akhirnya langsung meneruskan tour. Dan di akhir bulan April, mereka mulai merekam album debutnya. Album debut pertama Metallica yang tadinya berjudul Metal Up Your Ass harus diubah karena tersandung masalah oleh pihak label yang akan merilis mereka. Album itu akhirnya diberjudul Kill Em All. Urusan rekaman secepat kilat mungkin memang sudah biasa bagi sebuah band underground metal yang sedang bersemangat tinggi. Kill Em All direkam hanya dalam waktu 2 minggu dengan budget yang ketak. Namun hasilnya sangat jauh dari perkiraan. Album ini menjadi tongkak sejarah yang membuktikan bahwa band metal asal Amerika mampu bermain secepat dan seberat saingannya di daratan Inggris raya. Metallica juga membuktikan bahwa demand akan musik ini mulai terlihat meningkat di luar ramalan siapapun di scene underground metal saat itu. Sementara itu, di luar persaingan ketat dan perang dingin antara Metallica dan Megadeth pun telah dimulai. Saat itu Megadeth juga sudah mulai di scene metal. Dave berhasil menarik orang-orang baru seperti Dave Ellipson dan Kerry King sebelum membentuk Slayer untuk menjadi gitaris bagi Megadeth. Sepanjang tahun 1984 pun dihabiskan oleh Metallica untuk melakukan tour sebelum mereka akhirnya masuk kembali ke studio rekaman Sweet Silence di Copenhagen Denmark untuk merekam album kedua mereka Red The Lightning yang akhirnya dirilis bulan November tahun 1984. Di album ini Metallica mengalami perubahan sound. Cliff Burton yang juga seorang multi-instrumentalis banyak menyumbangkan pengetahuan teori musiknya terhadap perkembangan musik Metallica membuat musik mereka lebih dinamis dan melodius. Dan bila dibandingkan dengan band-band trash metal lainnya album ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan album-album trash metal lainnya. Cliff memang adalah seorang tokoh inti bagi musikalitas band ini. Di album Red The Lightning Cliff menciptakan 6 dari 8 lagu yang ada dalam album ini. Di saat yang sama Cliff juga sedang terobsesi dengan kisah-kisah horror tulisan HP Lovecraft yang pada akhirnya mendasari terciptanya lagu-lagu Metallica seperti The Call of Krulu dan The Thing That Should Not Be. Secara melodi musik Metallica pun berubah dari speed metal yang terpengaruh motorhead menjadi lebih gelap dan secara musik semakin jauh perbedaan dengan mayoritas glam rock atau hard rock yang ada saat itu. Metallica pun tak malu untuk menunjukkan perbedaan musikalitas mereka terhadap apa yang saat itu menjadi mainstream. Seperti ketika bulan Agustus 1985 Metallica tampil di ribuan penonton di Donington, Inggris. Saat itu mereka terjepit di antara penampilan Bon Jovi dan Red yang terkenal sebagai dua rasak sehat rock saat itu. Sebelum melakukan pertunjukan James Hetfield dengan ente mengatakan apabila Anda datang untuk melihat secelana spandex, rias wajah, dan kosmetik maaf saja tapi band yang satu ini berarti bukan untuk Anda. Walaupun musik yang mereka usung tampak lebih keras namun perubahan musikal yang cukup drastis antara album Kill Em All dan Ride The Lightning malah terbukti cukup berhasil menarik perhatian mayor label terhadap Metallica. Setidaknya album ini membuat mereka ditarik ke Elektra Records dan segera saja band ini memulai proses rekaman album berikutnya yang disebut-sebut sebagai album metal terbaik yang pernah diciptakan. Master of Puppets yang dirilis tahun 1986 kembali direkam di Copenhagen, Denmark oleh produser Fleming Rasmussen. Disebut sebagai album metal bersejarah setelah masuk ke rilis Rolling Stone sebagai salah satu dari 500 Greatest Album of All Time dan majalah Time yang juga memasukkannya sebagai salah satu dari 100 Greatest Album of All Time. Dari sini juga kesuksesan komersial mulai dirasakan oleh Metallica Walau tak ada single yang bisa dimasukkan menjadi airplay di radio-radio Metallica mengecap kesuksesan melalui tour yang terus dilakukan mereka salah satunya tour bersejarah mereka bersama Ozzy Osbourne. Tour bersama Ozzy tersebut adalah tour terakhir bagi Metallica sebagai Supporting Egg. Sayang naiknya popularitas Metallica harus diledakkan dengan sebuah tragedi. Bus tour yang membawa Metallica mengalami kecelakaan di sebuah daerah bernama Jungbi di Sweden. Tepat sebelum pukul 6.15 pagi salah satu bus tergelincir di luar kendali. dan mulai masuk ke sisi jalan yang salah. Kecelakaan tak dapat dihindari. Beberapa detik kemudian bus ini telah terbalik dan berada di selokan di pinggir jalan. Hampir semua orang selamat dalam kecelakaan ini. Namun tidak bagi Cliff Burton, pemain bas mereka. Hampir 3 perempat dari tubuhnya tertimpa oleh bus. Naas nyawa Cliff tidak dapat diselamatkan. Duka menyelimuti markas Metallica, James Satfield, Lars Ulrich, dan Kick Hammett mengatasi depresi mereka dengan cara yang familiar bagi mereka, alkohol. Namun tak berlangsung lama, karena Metallica harus segera mengaudisi pemain bas baru untuk band ini. Walau banyak yang menganggap, tak pernah ada yang dapat menggantikan posisi Cliff Burton. Beberapa nama dicoba untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Cliff Burton. Mulai dari Lex Claypool, pemain bas dari band Primus, hingga Jason Newstead, pemain bas dari unit rest metal asal Arizona, bernama Flotsam and Jetsam. Cukup tiga hari bagi Newstead untuk mempelajari seluruh lagu-lagu Metallica dan memenangkan hati Hatfield, Ulrich, dan Hammett. Untuk mencoba talenta Newstead, Metallica segera merekam sebuah EP berjudul 5 Dollar and 98 Cent EP Garage Day Revisited sebagai salah satu upaya mengenalkan Jason Newstead kepada fans mereka. Album ini dirilis dalam bentuk piringan hitam dan sekarang sudah jadi barang langka yang berharga tinggi oleh para kolektor. Tahun 1988, album studio pertama semenjak kematian Burton pun dirilis. And Justice For All berisi musikalitas Metallica yang paling kompleks. Memang semenjak kematian Burton, wajah dunia trust metal sedikit berubah. Burton adalah poster boy akan agresivitas tanpa basa-basi yang menjadi identitas musik ini. Seiring dengan dilepasnya And Justice For All, musik Metallica berubah total. Ketika itu di akhir tahun 80-an, kami sempat terjatuh dalam nuansa virtuoso dengan pengaruh para strider seperti Tony McAlpin, Ingwi Malmstian, dan Joe Satriani, tiba-tiba semua orang ingin menjadi progresif dan memamerkan kebolehannya. Bermain sederhana, cepat, dan heavy menjadi tak terlalu penting Ujah Kickhamert. Pada album ini, Metallica juga membuat sejarahnya untuk pertama kalinya sebuah video klip diproduksi oleh mereka. Merupakan langkah yang berani untuk sebuah band yang tadinya menolak untuk membuat video musik. Namun kali ini mereka melihat waktu yang tepat untuk melakukan itu. Langkah ini juga dilakukan karena lebar rekaman mereka menjanjikan kebebasan estetis yang total dalam penggarapan video ini. Tahun 1989, Metallica mendapat nominasi Grammy Awards untuk kategori Best Metal Performance. Mereka juga sempat tampil live di acara Grammy membawakan lagu One. Namun mereka kalah dengan Bad Jet Rootool yang sejak tahun-tahun sebelumnya kerap memenangkan kategori ini. Akhirnya pada tahun 1991, Metallica berhasil menyebabkan Grammy Awards pertamanya saat mereka merilis The Black Album. Pada acara pemberian awards, Las Ulrich berkomentar, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jet Rootool karena tidak merilis album tahun ini. Kita lihat, saya pikir yang pertama yang harus kita lakukan adalah, seperti yang kalian menunggu, kita harus mengucapkan Jet Rootool untuk tidak menunjukkan album ini, kan? Hahaha! Album ini masuk ke posisi 26 dalam list album paling laku dalam sejarah Amerika. Untuk prestasi komersial ini, banyak yang mengatakan bom Metallica berhutang bodi pada tangan dingin Bob Rock yang mengubah musik metal Metallica menjadi lebih bersahabat dengan ketukan-ketukan yang jauh lebih pelan dibandingkan album-album mereka sebelumnya. Kesuksesan komersial telah diraih, namun tak berlangsung lama, karena dalam beberapa saat, muncul sebuah fenomena baru di mana sekompok orang mengenakan kemeja flanel, mengganti lagu metal durasi 6 menit dengan lagu yang lebih ngepop di durasi 3 menit, dan grunge pun mulai mengambil alih arus utama musik rock. Kemudian, Metallica pun mulai menurunkan album-album bernuansa blues, seperti Load, kemudian Reload, yang disebut penggemar fanatik mereka sebagai album terburuk oleh Metallica. Album Saint Anger, yang dibilang merupakan album kembali keras mereka, disebut tak dapat mengembalikan sensasi metal yang dulu pernah mereka punyai. Sebelum penggarapan album tersebut, Jason Nustip mengundurkan diri dari Metallica, karena menurutnya, Metallica kini menjadi semakin kuno. Baru sekarang Metallica bekerjasama dengan produser lain, yakni Rick Rubin, yang merupakan produser Slayer dan Bestie Boys, yang diharapkan dapat mengembalikan Metallica ke jalur yang dulu pernah mereka tempuh, jalur metal. Dan di tahun 2016, Metallica kembali merilis album ke-10-nya, Headwire to Self-Destruct. Album ini sempat berada di puncak tangga album Mingguan, Billboard 200, mengalahkan penyanyi Bruno Mars dan penyanyi country Miranda Lambert. Dan tak bisa disangkal, apapun yang terjadi, Metallica adalah band speed metal terbesar di dunia. Di awal karir, mereka telah berhasil membuka jalan bagi aksi-aksi metal lainnya, seperti Exodus, Dead Angel, Slayer, dan menaruh di peta musik internasional. Dunia memang butuh Metallica. headline terjus terjus